Intro Ya kembali di ANews petang dan langsung kami lanjutkan perbincangan di malam ini Saya langsung sekarang ke Pak Menteri tadi menanggapi dengan adanya animo masyarakat Kemudian juga potensi gagal berangkat tadi Nah kemudian dimana sekarang pemerintah berada tadi sudah dijelaskan bahwa memang dalam jangka penek ini Memang bukan mengambil alih tapi merumuskan mekanisme sebagai pengawas begitu Tapi tetap jangka panjangnya tetap akan mengambil alih begitu untuk umroh ini atau bagaimana? Ya jadi memang dalam waktu dekat kita fokus ingin membenahi bagaimana sistem manajemen penyelenggaraan umroh ini bisa lebih baik lah prinsipnya begitu Nah karenanya sejak Mei yang lalu, bulan Mei yang lalu kami Kementerian Agama sudah menyebarkan informasi kepada masyarakat luas Khususnya para umroh untuk lima pasti harus betul-betul dipastikan lima hal ketika ingin umroh Pertama pastikan travelnya, jadi bureau travel yang akan menyelenggar umroh itu dipastikan artinya apakah dia punya izin atau tidak Mudah caranya bisa ketik haji.kemenak.go.id Setelah itu nanti akan muncul nama itu nanti disitu akan kelihatan apakah travel itu terdaftar atau tidak, resmi atau tidak Yang kedua adalah pastikan maskapai penerbangannya, jadi jangan maskapai yang abel-abel yang kita nggak pernah dengar maskapai itu apa Artinya maskapai yang beropsi Lalu juga tanggal keberangkatannya, lalu hotel di sana, lalu visanya, jadi ada lima kepastian yang Nah, dengan cara seperti itu kita ingin mengedukasi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi sejumlah bureau-bureau travel yang juga harus bertanggung jawab Oke, tapi jika jangka panjang yang tadi katakan akan mengambil alih misalnya, itu bagaimana nasib bureau-bureau yang jujur ini? Kalau pengambil alihan, menurut saya begini, kami pemerintah ini sekarang sedang fokus untuk haji Jadi penyelenggaran haji itu oleh undang-undang menjadi tanggung jawab nasional Kami fokus disitu, prioritas Sementara untuk umroh, biarkanlah selama ini kan juga dilakukan oleh masyarakat, oleh pihak swasta Memang ada 1, 2, 3 yang nakal, yang ini juga kemudian merusak nama baik yang baik-baik ini Kan bureau-bureau travel yang baik ini kan juga harus dijaga juga Nah, oleh karenanya pemerintah terkait dengan umroh, kita lebih pada regulasinya, pengawasannya Membangun sistem transparansi dan akuntabilitasnya, seperti itu Sementara untuk menjadi penyelenggara, saya pikir itu jauh lah begitu Karena kita, kementerian agama, pemerintah ini lebih pada penyelenggara haji sebenarnya Jadi saya katakan lagi, berarti ini masih jauh untuk membahas mengambil alihan untuk penyelenggaraan burung gitu Mungkin ada kesalahpahaman atau kesalahmengertian sehingga kemudian yang beredar di sebagian media seperti itu Ini saya ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak benar Nah, tanggapan Pak Moharum bagaimana? Ya, kami sangat lega dengan penjelasan Pak Menteri Karena banyak sekali calon jamaah yang mempertanyakan kondisi seperti ini dalam 3-4 hari belakangan ini Keresahan diada di penyelenggara maupun juga di masyarakat Masyarakat yang begitu dikatakan resmi diambil alih Loh, terus kami setelah daftar ini bagaimana bisyarakatnya? Itu juga menjadi... Jadi kami sangat mendukung Pak Menteri pada dasarnya Himpuh dan beberapa asosiasi yang lain Itu mendukung dalam 2-3 minggu belakangan kami terus koordinasi dengan pihak Kementerian Agama Dan khususnya dalam persiapan umroh belakangan ini Jadi kami justru yang mendorong bersama-sama dengan Kementerian dan instansi lain termasuk kepolisian dalam hal ini Untuk bisa memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang mencederai penyelenggaraan umroh Karena kalaulah dilaporkan tahun lalu kurang lebih sekitar 640 ribu pisah yang dikeluarkan Ternyata penyelenggara yang nakal itu hanya beberapa Dari 655 yang sudah dikeluarkan izinnya, 14 dicabut, presentasinya kecil Tapi itu mengganggu penyelenggaraan umroh Karena tiap tahun selalu ada kejadiannya begitu Pak? Selalu ada kejadian itu oleh karena law enforcement sangat kami dukung pihak Kementerian Agama Termasuk dengan pihak kepolisian Kami insya Allah ada di belakang Pak Menteri bersama jajaran Dirjen PHU Selalu seperti itu Oke tapi Pak Menteri kalau saya ingin memastikan sekali lagi Kalau dari saya baca dari Dirjen PHU sendiri bahwa menegaskan proses pengambil alihan Ini akan dilakukan dengan mekanisme yang akan dirumuskan Contohnya dengan struktur baru di dalam kementerian sendiri Nah ini bagaimana sebenarnya untuk kejelasannya Pak? Jadi betul bahwa memang karena animu masyarakat itu semakin tinggi untuk berumroh Maka hal ihwal pengurusan pengaturan penyelenggaraan umroh ini akan semakin Tidak hanya spektrumnya tapi urusannya hal ihwal perumrohan ini akan semakin luas Sehingga di Kementerian Agama diperlukan direktorat tersendiri Jadi memang ini sudah hasil kajian kami di internal Kementerian Agama bahwa Untuk menangani umroh itu harus ada setidak-tidaknya setingkat direktorat Untuk mengawasi tapi ya? Iya untuk mengurusi tidak hanya mengawasi mengurusi membuat regulasinya sistemnya Tapi tidak lalu kemudian berarti dengan mendirikan atau membentuk direktorat umroh tersendiri Lalu kemudian Kementerian Agama akan menyelenggarakan langsung umroh Bukan begitu kesimpulannya Tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu gitu Jadi ini yang juga masyarakat perlu dimengerti begitu Tapi yang jelas kita memang ingin membenahi betul Agar umroh ini jangan kemudian masyarakat menjadi korban dari Kan biasanya dalam hukum ekonomi ketika demandnya itu tinggi sekali Lalu kemudian orang berupaya untuk mencari keuntungan dari permintaan yang sangat tinggi ini gitu Sehingga kewajiban negara, pemerintah untuk bagaimana Merapihkan Ya mengontrol inilah Oke tapi dengan struktur baru yang dibentuk ini sendiri Kayaknya pengawasan tadi sudah beberapa dibutuhkan oleh Pak Menteri sendiri Salah satunya seperti maskapai salah satunya Apalagi yang perlu dilihat dari tentunya biru-biro swasta ini untuk diawasi Jadi setiap biru kita tegaskan berkali-kali Ini ada himpu, ada beberapa asosiasi-asosiasi PPIU itu Penyelenggara perjalanan ibadah umroh Katakanlah biru-biro travel perjalanan itu Kita tegaskan berkali-kali bahwa Harus betul-betul bisa dipastikan yang lima hari itu Menggunakan charteran-carteran yang tidak jelas Yang kemudian dia tidak punya license, tidak punya izin untuk mendarat di tanah suci Baik di Jeddah maupun di Madinah Itu yang kemudian bermasalah Lalu hotelnya harus dijelaskan Lalu jangka Berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah Lalu apa saja aktivitas jamaah itu harus di-share Harus di-publish, harus di-beritahukan kepada jamaah Juga jamaah juga harus mengetahui Visanya itu bagaimana, sudah keluar atau belum Nah problemnya kan masyarakat kita memang sebagian tidak kritis Begitu, hanya percaya sepenuhnya saja Orang-orang tertentu Lalu kemudian karena janji-janji manis Apalagi sekarang ini sistem seperti dibikin arisan begitu Jadi cukup membayar hanya uang muka sekian saja Lalu kemudian nanti 2-3 tahun Padahal Tidak bisa dihubungi dan lain sebagainya Jadi Ini masih terjadi hingga saat ini Di beberapa daerah tertentu masih terjadi hal-hal seperti ini Oke Pak Menteri, Pak Mohor, saya buat tawansi dulu Yang kita lanjutkan lagi Kembali saya kembali setelah jadah berikut Tetaplah di Ainews Petang Tetaplah di Ainews Petang